Apa itu uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka di bulan Ramadhan? Jadi apa itu uzur? Jadi kalau seseorang tidak kuasa atau berbuka, ya dia mengatakan ini ada uzur. Ini uzur yang disyariatkan. Uzur yang disyariatkan itu apa saja? Jawabnya uzur-uzur yang diperbolehkan untuk berbuka adalah apabila dia dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar. Ya sakit dan safar. Dan barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, dalam keadaan melakukan perjalanan jauh, maka dia diperbolehkan untuk berbuka namun mengkabak pada hari-hari yang lain. Di antara uzur yang memperbolehkan untuk berbuka, apabila seorang wanita dalam keadaan hamil, mengandung, sedangkan dia takut, khawatir, kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya atau membahayakan kandungannya. Maka ini diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dan nanti diwajibkan untuk mengkabak. Setelah selesai bulan Ramadan dan dia mampu untuk mengerjakannya. Demikian juga di antara uzur yang membolehkan untuk berbuka puasa adalah apabila seorang wanita menyusui anaknya. Dia khawatir kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan juga anak yang dia susui. Kemudian di antara uzur yang membolehkan untuk berbuka, apabila seseorang membutuhkan untuk berbuka ketika mau menyelamatkan orang yang dalam keadaan bahaya. Menyelamatkan satu jiwa yang kalau dia tidak selamatkan, dia bisa meninggal dunia. Ya, seperti ada orang yang tenggelam di kolam atau di sungai. Dia terpaksa menyelamatkan. Kemudian dia kecapekan. Dan dia diperbolehkan untuk berbuka, membatalkan puasanya. Atau orang yang mendapati seseorang ada di tempat musibah, kebakaran, atau bencana alam yang lain. Sehingga dia menyelamatkan orang lain. Ketika itu dia membutuhkan untuk berbuka, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan dan nanti dia bisa mengganti pada hari-hari yang lain. Terima kasih.